Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih tips untuk pemula yang baru bergabung Shopee Affiliate Nah buat kalian yang baru gabung yang masih bingung apa sih yang harus dilakukan pertama kali Kalian jangan khawatir aku bakalan bahas dan aku bakalan sharing gitu ya Buat teman-teman yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Oke tips dari aku buat yang baru gabung kalian gak usah bingung Kalian bisa sharing produk di sosial media yang paling gampang Contohnya di facebook, di whatsapp, kemudian di instagram dulu aja gitu Jadi kalian gak usah bingung-bingung harus pake link bio lah Atau misalkan harus pake video yang diedit dan lain-lain Kalian gak usah bingung dulu teman-teman Kalian pake cara sharing di sosial media yang dasar-dasar dulu aja Yang cuman sharing foto, yang cuman nge-share produk doang gitu loh Nanti juga kalian akan bertahap kemudian akan bisa edit video Dan kemudian akan cari konten-konten yang bagus yang ada videonya dan lain-lain Nah pertama tips dari aku kalian masuk dulu nih ke Shopee Karena memang kalian harus cari produknya kan di Shopee Dan karena kalian juga kan bergabungnya dengan Shopee affiliate gitu Pertama kalian harus tentuin dulu produk apa yang bakalan kalian jual Atau produk apa yang pengen kalian jual nih Cara cari produknya Kalian boleh pilih dari produk yang lagi flash sale Disini tempatnya Disini ada tulisannya flash sale Nah kalian bisa pilih produk-produk yang lagi flash sale Misal ada parfum Kemudian ada celana Kemudian ada malto Ada reksona dan lain-lain Ini adalah produk yang lagi flash sale Oke Next Kemudian kalian cari pengen produk yang lebih spesifik Misal pengen produk baju Atau misalkan pengen produk celana Kalian bisa pilih juga Di bawah ini Nah disini banyak Pokoknya tuh kalian bisa search aja sendiri Kalian bisa pilih aja sendiri Apa yang kalian pengen jual Disini udah muncul semua Nah aku bakal kasih contoh Misal aku pengen jual sendal Nah jual sendal seperti ini Terus pertama kalian Lihat dulu ya Untuk fotonya atau produknya gitu Nah Dan step selanjutnya Kalian harus lihat penilaiannya Udah oke apa belum Ini penilaiannya 4,7 Itu lumayan oke ya Asal jangan di bawah 4,7 Teman-teman Karena kenapa? Karena Di bawah 4,7 tuh udah bisa dibilang jelek Reviewnya jelek gitu ya Tapi kalau 4,7 masih oke lah Untuk kita share Terus kalian jangan lupa nih Lihat tokonya Udah star seller apa belum Karena syaratnya kita share link Pengen dapet komisi Harus star seller Star plus atau shopping mall Itu 3 kriteria yang harus kalian perhatiin ya Nanti jangan sampai kalian share produk Dari toko yang belum masuk kriteria tadi Kalian gak bakalan dapet komisi teman-teman Jadi itu capek-capek share link Tapi kalian gak bakalan dapet komisi Karena tidak masuk kriteria Nah sesudah itu kalian upload fotonya Eh sorry Kalian download fotonya Simpan Simpan Setelah fotonya di download Kalian tinggal klik aja panah yang ini Kemudian salin tautan Nah ini cara yang paling dasar banget Atau cara yang paling mudah banget Kalau misalkan kalian untuk pemula nih Mau share link Setelah itu Kalian bisa masuk ke social media Social media yang mana nih Yang bakalan kalian pake Contoh facebook Nah setelah masuk ke facebook Kalian bisa posting Apa namanya Produk Shopee Affiliate Di beranda dulu Masukin foto atau videonya Nah kemudian kalian jangan lupa tulis caption Nah tempel Pokoknya untuk caption kalian buat caption yang semenarik mungkin ya Maksudnya kayak Lebih panjang lagi gitu loh captionnya Ini udah kemudian posting Nah jadi kalau misalkan buat kalian yang pemula Seperti ini tuh simple banget ya Cara promosinya gitu Jadi gak bikin ribet gitu loh Nah ini udah Terus kalian bisa cross check linknya Linknya udah berubah menjadi warna biru Kita akan klik dan itu Udah bener apa belum gitu Nah udah bener ya Ini adalah produk yang tadi aku salin linknya Kemudian back Itu adalah cara kalian Untuk cross check Bahwa linknya tuh udah bener apa belum Itu linknya akan berubah menjadi warna biru Itu linknya baru bisa di klik Kalau misalkan masih berwarna hitam Berarti tuh gak bisa di klik Gak bisa ngeling langsung gitu Oke udah di beranda Terus kalau misalkan kalian Mau posting Selain di beranda kan ada Ada real apa namanya Ada real facebook Kemudian ada grup juga Misalkan kalau di real Kalian masuk aja Terus masukin fotonya Terus pilih selanjutnya Nah kalian sama juga Tulis aja captionnya Sesuai dengan yang kalian mau Tempel Terus kalau misalkan mau Kalian pake musik Atau apa itu bisa ya Untuk di real Bagikan Pokoknya tuh kalau di real Bentuknya kayak Di real instagram gitu loh Bisa pake musik Di edit-edit Seperti itu Nah itu contoh aja ya Untuk di real facebook Kalau posting foto Seperti itu Nanti kita tunggu Sampai ter upload Nah untuk di beranda Dan di real facebook Itu tuh dimudahin banget Linknya tuh bisa langsung Diklik gitu loh Nah ini kan aku udah upload Disini kan ada link ya Kalian bisa klik aja Nah ini tuh linknya Bisa langsung masuk ke Yang tadi kita salin gitu Produknya gitu Jadi kenapa aku bilang mudah banget Karena di facebook ini Di real dan di beranda Itu bisa memudahkan orang Kalau misalkan pengen liat Mereka bisa klik linknya langsung Dan bisa langsung menuju ke Apa namanya Langsung menuju ke produk yang tadi Disalin linknya gitu Mudah banget ya kan Buat pemula kalian Jangan bingung Posting di facebook itu Paling mudah gitu Jadi ya harus Harus konsisten juga gitu Walaupun kita baru gabung Dan gak tau apa-apa Posting di sosial media facebook Itu mudah banget Dan jangkauannya luas sekali Beda dengan whatsapp ya Nah terus setelah ini Kalian bisa share di whatsapp juga Tadi kalian udah bisa share di facebook Dengan dua cara Tapi kalau misalkan mau nambah Di grup dan lain-lain Itu bisa Terus di whatsapp Tambahin fotonya Posting dulu Belinya disini Tempel Oke Nah untuk di whatsapp Kalian tuh gak bisa Langsung update status Apa namanya Update status Terus nulis linknya Di gambar ini Gak bisa ya Karena nanti Gak bakalan bisa di klik linknya Jadi kalian bisa Upload dulu fotonya Terus Nanti kalian kasih info Belinya tuh disini Beli sendalnya tuh disini Kayak gitu Kita klik linknya Nah Kayak gini ya Nah ini adalah link Yang tadi aku salin Pokoknya itu cuman contoh aja Untuk whatsapp Tapi kalian bisa Pakai kalimat-kalimat yang lain Contoh kalau misalkan Tadi kan upload sendal Infoin aja gitu Beli sendalnya disini Disini gitu Oke teman-teman Itu dia ya Video dari aku Tips untuk pemula Yang baru gabung Shopee affiliate Seperti itu Mudah banget ya kan Jadi kalian Langsung aja Share-share Sebanyak-banyaknya Oke semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye